Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan Pak Selamet Di sini Pak Selamet akan mengajarkan atau mengajari anak-anak Mengenai faktorisasi prima Baik, simak dengan sebesama Kita tentu tahu apakah yang dimaksud bilangan prima Anak-anak tentunya tidak asing dengan apa itu bilangan prima Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki tepat dua faktor Atau bilangan pembagi Yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri Contoh bilangan prima Masih ingat anak-anak? Dua, tiga, lima, tujuh, sebelas, tiga belas, dan seterusnya Yang Bapak tampilkan di sini adalah bilangan prima yang ada di bawah seratus Lihat dengan sebesama Bilangan prima yang terkecil adalah dua, bukan satu Karena faktor dari dua itu satu dan dua Faktor dari tiga, satu dan tiga Faktor dari lima, satu dan lima, dan seterusnya Kenapa bilangan satu bukan masuk bilangan prima? Karena bilangan satu faktornya ya hanya satu Dan perlu diingatlah Dari sekian banyak bilangan prima Yang Bapak tampilkan Yang bilangan genap hanya bilangan dua Jadi bilangan dua itu satu-satunya bilangan prima yang genap Sedangkan angka lain seperti tiga, lima, tujuh, dan seterusnya Semuanya bilangan ganjil Tetapi perlu diingat anak-anak Bukan semua bilangan ganjil itu bilangan prima Contohnya, sembilan Sembilan itu bukan bilangan prima Lima belas juga bukan Karena bilangan sembilan itu faktornya tiga Yaitu satu, tiga, sembilan Kalau lima belas, faktornya satu, tiga, lima, lima, belas, ada empat Demikian juga dengan dua puluh satu, dua puluh lima, dan seterusnya Itu bukan bilangan prima meskipun itu bilangan ganjil Baik, sekarang kita lanjut pelajaran kita mengenai pohon faktor Kenapa dikatakan pohon faktor? Mari kita lihat Kita ambil bilangan tiga puluh enam Tiga puluh enam kita tampilkan Untuk membuat pohon faktor harus selalu dibagi dengan bilangan prima Dan dimulai dari bilangan prima yang terkecil Yaitu bilangan dua Tiga puluh enam dibagi dua Hasilnya delapan belas Lihat, dalam daftar adakah bilangan delapan belas Di bilangan daftar bilangan prima? Tidak ada Kalau tidak ada, berarti itu belum bilangan prima Berarti masih bisa dibagi Dibagi dua, hasilnya sembilan Sembilan dibagi dua tidak bisa Kalau tidak bisa, kita lihat bilangan prima diatasnya Yaitu tiga Sembilan kita bagi tiga, hasilnya tiga Sehingga terbentuklah pohon faktor seperti ini Kenapa dua, tiga, tiga kita lingkari Dan kita berwarna hijau Karena itu menggambarkan daun Pohon faktor itu berdaun bilangan prima Oke, sekarang kita ambil angka yang lebih besar dari tiga puluh enam Kali ini akan Bapak tampilkan bilangan sembilan puluh Perhatikan Sembilan puluh itu bisa dibagi dua Hasilnya empat puluh lima Empat puluh lima tidak bisa dibagi dua Bisanya dibagi tiga Maka hasilnya lima belas Lima belas belum prima Maka masih bisa dibagi Yaitu kita bagi tiga Hasilnya lima Inilah pohon faktor yang sudah kita buat Untuk bilangan tiga puluh enam dan bilangan tiga puluh sembilan Anak-anakku yang saya sayangi Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini Yaitu mengenai Faktorisasi prima Atau perkalian bilangan prima Kita lihat Dari apa yang sudah kita kerjakan di depan Kita lihat Tiga puluh enam itu ternyata Hasilnya Kalau semua Faktor prima kita kalikan Berarti menjadi dua Kali dua Kali tiga Kali tiga Ini kalau kita hitung ulang Dua kali dua Empat Tiga kali tiga Sembilan Berarti empat Kali sembilan Tiga puluh enam Anak-anak harus selalu mengkoreksi ini Sudah betul Apa belum Bilangan Atau pohon faktor Yang kita buat Bagaimana dengan sembilan puluh Mari kita lihat Sembilan puluh Dua Kali tiga Kali tiga Kali lima Ini kalau kita kalikan Kalau kita hitung ulang Hasilnya akan sembilan puluh Ingat Dicek ulang Apakah jawaban Sudah sesuai Antara bilangan Dengan perkalian Bilangan lima Maka kalau belum betul Kita ulang lagi Berikutnya Nana Perkalian Bilangan lima Berpangkat Kita lihat Tiga puluh enam Itu sama dengan Dua Pangkat dua Kali tiga Pangkat dua Kalau sembilan puluh Dua Kali tiga Pakat dua Kali lima Nah Anak-anakku yang berbahagia Anak-anakku yang Pandai-pandai semuanya Inilah pelajaran kita pada kali ini Mengenai faktorisasi prima Yang kita mulai dengan membuat Pohon faktor Semoga ini bermanfaat Dan kita bertemu lagi pada kesempatan Yang akan datang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih